hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semua cara agar foto dan video whatsapp tidak langsung yang tersimpan ke galeri teman-teman untuk itu teman-teman nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe terus nyalain juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru aku kalau udah kita langsung ke tutorialnya yang pertama teman-teman buka aplikasi WhatsApp lalu teman-teman pilih titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih setelan lalu teman-teman pilih penyimpanan dan data nah lalu teman-teman pilih yang unduh otomatis media ini teman-teman klik saat menggunakan data seluler teman-teman batalin semuanya foto audio dokumen dan video lalu klik Oke begitu juga saat terhubung ke Wi-Fi teman-teman batalin juga lalu klik Oke nah ini bermanfaat banget buat teman-teman untuk menghemat datanya dan supaya tidak habis kuotanya terus juga meminimalisir supaya memorinya tidak penuh jikalau dikirim foto atau video dari temennya atau dari grup biar enggak penuh morinya Nah aku akan coba kirim ke HP ini nah jadi seperti ini ya teman-teman kalau belum teman-teman download dia nggak akan terdownload karena udah aku aktifin tadi saat terhubung ke Wi-Fi dan data seluler dia tidak langsung terdownload jadi teman harus teman-teman download dulu baru bisa teman-teman lihat dan ini caranya gampang banget sekian dulu video tutorial dari aku jangan lupa di like comment dan subscribe see you next my video daaah